Masuknya Jepang ke Indonesia Serangan Jepang terhadap Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941 telah memicu Perang Asia Pasifik Jepang menunjukkan kekuatannya terhadap Asia Terdesak kebutuhan akan minyak bumi sebagai keperluan perang membuat Jepang melakukan ekspansi ke Indonesia Terlebih musuh Jepang yaitu Amerika, Inggris, dan Belanda telah menghentikan ekspor minyak ke Jepang Pada tanggal 1 Maret 1942 dini hari, Jepang mendarat di Banten, Indramayu, dan Rembang Pangkalan udara Kalijati berhasil dikuasai oleh Jepang pada tanggal 9 Maret 1942 Pangkalan udara ini akan menjadi pangkalan pesawat milik Jepang Rakyat Indonesia yang sudah membenci Belanda sangat senang dan menyambut kedatangan Jepang dengan antusias Kemenangan Jepang pada Perang Pasifik digembur-gemburkan sebagai kemenangan bangsa Asia Untuk merebut simpati rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia Jepang juga melarang penggunaan bahasa Belanda sehingga bahasa Indonesia bisa berkembang pesan Setelah kedatangannya di Indonesia, Jepang membentuk badan propaganda yang disebut Sendenbu Yang merupakan perwakilan pemerintah militer Jepang di Indonesia Badan ini berfungsi mendukung pergerakan Jepang di Indonesia dengan propaganda gerakan 3A Yaitu Nippon pemimpin Asia, Nippon berlindung Asia, Nippon cahaya Asia Terima kasih telah menonton!